9 Star Hegemon Body Arts Season 539, Sensing Man Long Chen buru-buru melihat ke kiri, dan melihat badak putih dengan tanduk emas seperti gunung, menginjak kehampaan, menarik perahu terbang, berlari kencang. Itu adalah badak putih dengan tubuh seputih salju dan kulit seperti batu giyok yang indah. Melihat dengan hati-hati, itu ditutupi dengan sisik seperti porselen putih, tetapi celah di antara sisik itu sangat tersembunyi, dan itu tampak seperti kulit putih. Di kepala badak putih, ada sepasang kula badak emas, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di kula badak, dan cahaya keemasan yang indah menerangi langit. Badak Tanduk Emas Pengamat Bulan Ketika Long Chen melihat badak putih, hatinya bergetar, dan dia menyadari bahwa itu juga spesies heterogen dengan garis keturunan kacau, dan auranya sebanding dengan burung menelan langit bertanduk unikon. Di belakang badak bertanduk emas yang mengamati bulan, sebuah perahu terbang emas besar sedang menyeret. Di atas kapal terbang emas, sebuah bendera pertempuran berkibar tertiup angin. Ekspresi Chen tiba-tiba menjadi aneh. Ini benar-benar jalan sempit menuju Yuanjia. Long Chen tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang dari perusahaan dagang Longteng, dan bendera itu adalah simbol dari perusahaan dagang Longteng. Long Chen tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang dari perusahaan perdagangan Longteng secepat ini, apalagi perusahaan perdagangan Longteng memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saya tidak tahu siapa itu. Ternyata itu adalah pavilion kamikaze yang terkenal dan terkenal. Apakah Anda juga akan berpartisipasi dalam medan perang Feng Yu? Suaranya tajam dan tajam, seperti jarum baja yang menusuk gendang telinga, membuat orang sangat tidak nyaman. Saat ini, sekelompok sosok muncul di atas kapal terbang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Pemimpinnya adalah seorang wanita berbaju biru, dengan pelipis tinggi, wajah dingin, dan dua alis terangkat. Sejak awal hampir mencapai Tian Linggei, dengan dagu yang tajam, sulit untuk melihatnya secara langsung. Hanya dengan melihat wajah wanita ini, dia tahu bahwa dia adalah tipe orang yang sangat sulit bergaul. Nada suaranya penuh sarkasme dan provokasi. Sangat teduh. Liao King Yu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, mulutmu masih sangat tidak enak, katakan padaku, seberapa banyak kamu menderita karena mulut ini, aku sangat terkejut, apakah kamu babi? Ingatlah untuk makan, tidak ingat mengetik. Ye Lingkong, yang sedang berbaring di atas kepala burung menelan Kijiao, menyipitkan mata ke arah wanita parubaya itu, tidak hanya mengerutkan kening, tetapi juga berkata, Wanita ini adalah master dari perusahaan dagang Longteng. Perusahaan perdagangan Longteng memiliki kekuatan besar. Dengan menggunakan sumber daya keuangannya sendiri, ia menggunakan sumber daya keuangannya sendiri untuk menempatkan tenaganya sendiri di antara kekuatan utama, dan secara bertahap membayangi kekuatan pihak lain. Zhongmen mengambilnya sendiri. Perusahaan perdagangan Longteng telah mengendalikan banyak kekuatan dengan cara ini, termasuk wakil master pavilion dari pavilion Feng Shenhai, dan mata-mata yang dilatih oleh perusahaan perdagangan Longteng. Saya harus mengatakan bahwa memiliki uang berarti kekuatan. Di dunia Tianyuan, sudah ada beberapa sekte yang sangat kuno dan kuat, semuanya dilubangi oleh perusahaan perdagangan Longteng. Pada akhirnya, mereka harus mengandalkan mereka dan menjadi boneka perusahaan dagang Longteng. Tim yang dipimpin oleh Liao Qingyu berasal dari Sensingmen, sebuah sekte yang diwarisi dari zaman kuno, dan dikendalikan oleh perusahaan perdagangan Longteng puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah dikendalikan, bank komersial Longteng menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan bakat. Dengan sumber daya yang cukup, Sensingmen tidak hanya tidak menurun, tetapi bahkan lebih cemerlang daripada masa kejayaannya. Perusahaan perdagangan Longteng juga meminta Sensingmen untuk mempertahankan nama sekte mereka sendiri, tetapi ketika mereka keluar, mereka harus menutup logo perusahaan perdagangan Longteng. Mereka melakukan ini sepenuhnya untuk membuat patokan. Biarkan kekuatan lain melihat bahwa ada banyak manfaat untuk beralih ke perusahaan dagang Longteng. Tianjiao Wu telah menjadi sekte kelas 1 dari sekte kelas 2, dan berteriak bahwa suatu hari, dia akan menjadi sekte super seperti Feng Shen Hei Gei. Ketika seseorang sangat cerdas, dia akan menjadi sangat percaya diri dan mendominasi. Ini adalah kasus dengan Liao Qingyu. Dia awalnya hanya seorang presiden perusahaan dagang Longteng, tetapi kemudian dipindahkan dan datang ke Sensingmen sebagai wakil kepala. Dari penampilan dan nada suaranya, Anda bisa tahu bahwa pria ini tidak cocok untuk berbisnis. Setelah datang ke Sensingmen, dia tidak lagi harus membicarakan bisnis dengan orang lain, dan dia tidak akan ditolak oleh orang lain. Apa yang dia katakan? Apa? Sensingmen berkembang, dan Liao Qingyu ini juga berkembang. Entah dia tidak berbicara, atau jika dia berbicara, itu adalah ejekan atau provokasi. Tentu saja, dia telah menemui banyak kendala, dan dia juga telah dibersihkan oleh orang-orang yang tidak takut dengan perusahaan dagang Longteng. Ye Lingkong sendiri telah melihatnya tiga kali, tetapi kepribadiannya tidak pernah berubah. Sangat kesal. Sebagai utusan kiri Feng Shen, meskipun dia tidak pernah mengudara dengan orang lain, dia selalu menyayangi bulunya, dan dia tidak mau berdebat dengan wanita yang begitu cerewet, apalagi memberinya pelajaran. Meskipun wanita ini setingkat dengannya, perusahaan perdagangan Longteng hanyalah sekelompok perencana konspirasi, tidak apa-apa untuk bermain trik, master sejati tidak tumbuh dengan konspirasi. Jadi Ye Lingkong merasa pusing saat melihat Liao Qingyu, menghadapi provokasinya, dia hanya mencibir dengan dingin, berniat membiarkan Kijiao menelan langit untuk menyingkirkan pria menyebalkan ini. Menghadapi ejekan Ye Lingkong, gelombang Liao Qingyu tidak keberatan sama sekali, dan dengan sengaja menatap Tang Waner dan yang lainnya dengan kepalanya, Yo, bagaimana situasinya? Bukannya delapan dewa Feng Shen Hai Gei, delapan dewa semuanya sangat berbakat, apakah itu jenius sekali dalam satu milenium? Mengapa Anda mengirim sekelompok gadis seperti itu keluar? Mungkinkah Feng Shen Hai Gei takut? Saya khawatir seperti sesi sebelumnya, seluruh pasukan dewa dan dewa akan musnah, jadi mereka hanya mengirim beberapa karakter kecil untuk mati. Petik 2 Di pavilion Feng Shen Hai sebelumnya, semua dewa dan dewa dimusnahkan, yang menjadi bahan tertawaan besar, tetapi semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Para dewa dan dewi di dunia sebelumnya, seperti ini, semuanya adalah pengikut terpercaya yang dibina, oleh wakil ketua kabinet, tetua Feng Shen, dan pejabat tinggi lainnya. Hanya saja mereka tidak menyukai yang mereka latih terakhir kali, jadi mereka membiarkan mereka mati di medan perang medan angin, dan kemudian melatih gelombang baru. Sebenarnya, mereka tidak puas dengan yang mereka latih kali ini. Mereka merasa bahwa orang-orang ini mungkin tidak dapat menjadi tulang punggung Feng Shen Hai Gei. Mereka awalnya berencana untuk menunggu sampai mereka dikirim ke medan perang Feng Yu untuk mati. Selama pertandingan kualifikasi, kepedulian dan sakit hati yang mereka tunjukkan kepada para dewa dan dewi itu hanya bertindak untuk dilihat semua orang. Diam, aku merasa mual hanya dengan melihatmu. Tang Waner tidak tahan dengan wajah wanita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah, dan menoleh untuk melihat Long Chen pada saat yang sama. Dia berencana membiarkan Long Chen menghadapinya, pria ini memiliki pengalaman. Di mana Long Chen? Ketika Tang Waner memandang Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru bahwa Long Chen telah menghilang. Kakak Long Chen, Xiao Yue tiba-tiba berseru, menunjuk ke arah badak bercula emas, matanya membelalak. Semua orang melihat jari-jari Xiao Yue, dan melihat sosok Long Chen muncul di belakang badak emas di beberapa titik, mengeluarkan pisau hitam panjang, dan menunjuk ke arah badak emas. Kaki belakangnya dipotong. Bab 5382, dapatkan sepotong daging untuk dimakan. Badak bertanduk emas yang mengamati bulan dan burung pipit bertanduk unikon yang menelan langit berlari berdampingan, berlari ke depan dengan cepat, aliran darah di antara keduanya tampaknya bertarung secara rahasia, dan pertempuran dapat terjadi kapan saja. Kedua dewa itu penuh dengan semangat juang, Liao Qingyu dan Ye Lingkong saling bertarung, dan para murid Sen Singmen menatap Tang Wan Er dan yang lainnya dengan dingin, penuh provokasi. Namun, tidak ada yang memperhatikan ketika Long Chen menyentuh pantat badak bertanduk emas yang sedang mengamati bulan. Ketika Tang Wan Er dan yang lainnya menemukan Long Chen, Long Chen telah menebas Sie Yue yang memegang tulang lunas. Uff! Tepi tajam hitam melintas, dan darah berceceran. Di kaki belakang badak bertanduk emas pengamat bulan, sepotong daging yang tampak seperti bukit terpotong dengan kulitnya. Mengaum! Badak bertanduk emas yang mengamati bulan menaruh semua perhatiannya pada burung yang menelan langit bertanduk unikon. Ketika Long Chen menyentuh sisinya, ia tidak menyadarinya sama sekali. Rasa sakit yang parah datang, dan badak bertanduk emas yang mengamati bulan dengan raungan, dia melompat ke depan tanpa sadar. Ledakan! Dengan ledakan keras dan kelembaman yang sangat besar, kapal terbang itu langsung ditarik menjauh. Semua orang di kapal terbang itu lengah, dan mereka semua terlempar ke udara. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan master seperti Ye Lingkong tidak memperhatikan tindakan Long Chen. Faktanya, alasan mengapa Long Chen bisa menyentuh badak bertanduk emas yang sedang mengamati bulan tanpa ada yang mengetahuinya adalah karena bantuan Qian Kun Ding. Ketika Long Chen melihat badak bertanduk emas yang sedang mengamati bulan, dia tiba-tiba memikirkan mie daging sapi Long Ziwei. Dia harus mengatakan bahwa dia tidak pernah melupakan rasa semangkuk mie daging sapi terakhir kali. Sekarang melihat kaki belakang montok dan bulat dari badak bertanduk emas yang mengamati bulan, hati Long Chen segera tergerak, dan kemudian Long Chen meminta Kuali Qian Kun untuk membantunya memindahkannya ke sana. Long Chen tahu bahwa ini adalah monster kaisar setengah langkah yang menakutkan, dan tidak mungkin untuk mendekatinya tanpa persepsinya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Long Chen mengira dia akan dimarahi oleh Kuali Qian Kun karena tidak bermoral, tetapi tanpa diduga, Kuali Qian Kun setuju dan memintanya untuk mengumpulkan beberapa esensi darah yang akan digunakan untuk alkimia. Kuali Qian Kun yang emosional juga mengincar badak bertanduk emas yang mengamati bulan ini. Long Chen tidak tahu apakah Qian Kun juga mengincar burung menelan bertanduk unikon. Ide, hanya apa yang diinginkannya. Jadi, ketika perhatian semua orang tertarik, Qian Kun ding menggunakan kekuatan teleportasi untuk memindahkan Long Chen ke bulan sambil mengamati badak tanduk emas. Tapi aura Long Chen tertahan hingga ekstrim, dan kekuatan laut bintang meledak pada saat pisau ditarik, tanpa memberikan waktu bagi badak bertanduk emas yang mengawasi bulan untuk bereaksi. Menggalinya. Darah kaisar iblis tumpah ke dalam kehampaan, dan pemandangan itu mengejutkan semua orang. Ketika Liao King Yu melihat penampilan Long Chen, wajahnya terdistorsi, sialan, ternyata kamu mati untukku. Liao King Yu melihat Long Chen, dan pada pandangan pertama, bukankah ini orang yang merampok rumah harta perusahaan perdagangan Long Teng dan dicari. Dia berteriak dengan marah, cakar tajamnya seperti kait, langit dan bumi bergetar, dan cakar raksasa yang menutupi langit muncul di atas kehampaan, dan langsung menuju Long Chen untuk meraihnya. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Ancaman kematian yang mengerikan membuat tulang-tulangnya bergidik. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan pukulan wanita ini. Namun, Long Chen mengabaikannya sama sekali, membuka tangannya yang besar, dan langsung membuang semua esensi daging dan darah ke dalam kehampaan. Ledakan. Pada saat ini, terdengar ledakan, Ye Lingkong menjentikkan jarinya, dan angin jari keluar, menusuk cakar raksasa yang menutupi langit. Liao Qingyu mengerang dan terguncang untuk beberapa saat. Jelas, Liao Qingyu menderita kerugian rahasia, tetapi dia memukul dengan sekuat tenaga, sementara Ye Lingkong hanya memukul dengan santai. Long Chen mengambil kesempatan untuk kembali ke belakang Kijiao Tian Kue, semuanya bersih dan rapi, tanpa air berlumpur, Long Chen tahu bahwa Ye Lingkong pasti akan bergerak. Mengaum. Badak bertanduk emas yang mengamati bulan baru saja melompat kesakitan, tetapi sekarang ia berbalik dan kembali. Itu meraum dan mengguncang langit, dan tanduk emas di atas kepalanya bersinar, menerangi langit. Berdengung. Burung menelan langit bertanduk unikon melihat badak bertanduk emas yang mengamati bulan mengenakan posisi bertarung, sayapnya terentang, kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni terpancar, dan kekuatan darah bangsawan menyembur keluar seperti gunung berapi. Kihon Swallowing Sky Sparrow awalnya mengira badak bertanduk emas yang mengawasi bulan ini tidak enak dipandang, tetapi melihatnya dalam posisi bertarung, tiba-tiba menjadi pembunuh. Kamu sebaiknya merawat sapimu, kalau tidak itu akan menjadi makan siang jiao tun. Melihat badak bertanduk emas yang sedang mengamati bulan dalam posisi bertarung, Ye Lingkong berdiri dengan tangan di belakang dan berkata dengan tenang. Tanduk emas, berhenti. Liao King Yu tahu kengerian tanduk ki menelan burung gereja langit, dan tahu bahwa badak tanduk emas pengamat bulan bukanlah tandingannya. Jika menyerang, kemungkinan besar akan dibunuh. Meskipun dia memiliki mulut yang kuat, dia juga tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Ye Lingkong. Begitu mereka benar-benar bertarung, mereka harus menderita pada akhirnya. Liao King Yu menghentikan badak tanduk emas pengamat bulan, dan dia berkata dengan marah, Ye Lingkong, apa maksudmu? Anda benar-benar menutupi penjahat yang dicari dari perusahaan dagang Longteng kami. Dicari penjahat, apakah Anda berbicara tentang dia? Tidak, dia adalah murid baru dari pavilion Feng Shen Hai kami. Namanya Longchen, dia bukan penjahat yang dicari. Anda telah salah mengira dia. Ye Lingkong menggelengkan kepalanya dan berkata, Omong kosong, dia mencuri rumah harta karun perusahaan dagang Longteng kita, banyak orang telah melihatnya, dan kamu masih ingin menyangkalnya. Liao King Yu meraung. Setelah mendengarkan kata-kata Liao King Yu, Xiaoyue dan prajurit naga tersembunyi lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka, dan kemudian mereka menyadari bahwa rumah harta karun yang dibawa oleh Longchen ternyata berasal dari perusahaan perdagangan Longteng. Omong kosong, mulut sialan. Longchen berdiri dan berteriak, tampak dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kamu masih ingin menyangkalnya, Liao King Yu berkata dengan marah. Longchen menjulurkan pinggangnya dan berkata dengan benar, apa yang kamu tolak? Siapa aku, Longchen? Bagaimana saya bisa melakukan bisnis licik semacam itu? Apakah saya mencuri rumah harta karun perusahaan dagang Longteng Anda? Itu sangat jelas. Saya meraihnya secara terbuka dan terbuka. Sanggahan Longchen, melihatnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan merasa dirugikan, hampir membuat Tang Wanner tertawa terbahak-bahak, kepribadian flamboyan pria ini muncul lagi. Melihat wajah Liao King Yu yang marah dan gemetar karena marah, apa yang ditonton Tang Wanner memuaskan dan melegakan gelombang saat giliran orang yang menjengkelkan, jika Longchen berada di peringkat kedua, tidak ada yang berani membicarakan yang pertama. Xiao Yue dan yang lainnya setengah marah ketika mereka diejek oleh kesombongan Liao King Yu. Sekarang fitur wajah Liao King Yu terdistorsi oleh amarah, mereka semua bahagia di hati mereka, dan mereka tidak sabar untuk menghibur Longchen. Bagus. Liao King Yu sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dia memandang Ye Lingkong dan berkata, apakah kamu Feng Shen Hai G bertekad untuk menutupi penjahat yang dicari ini? Kami tidak pernah memiliki penjahat yang dicari di pavilion Feng Shen Hai. Seperti yang saya katakan, Anda telah mengidentifikasi orang yang salah. Ye Lingkong menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, jangan menyesalinya. Sambil menggertakkan giginya, Liao King Yu mendorong, dan badak tanduk emas pengamat bulan, yang masih marah, membawa semua orang pergi. Sebelum pergi, seorang pria jangkung memandang Longchen dan yang lainnya dan berkata, Jika Anda berani memprovokasi perusahaan perdagangan Longteng, saya pribadi akan memenggal kepala Anda ketika Anda memasuki medan perang lapangan angin. Pria jangkung itu memiliki aura yang mencengangkan dan mata seperti kilat. Dia tampak seperti tuan pada pandangan pertama, tetapi menghadapi provokasinya, Longchen menjawab langsung, Budak keluarga kedua, tutup mulut. Terserah Anda untuk berbicara. Anda. Kata-kata Longchen menyentuh hati Sen Singmen. Mereka dikritik karena diperintah oleh perusahaan dagang Longteng, dan budak rumah bermarga kedua adalah kata yang paling mereka benci. Pergi. Sambil menggertakkan giginya, Liao King Yu memerintahkan semua orang untuk pergi. Berkelahi jelas bukan pilihan, dan semua keluhan dan keluhan hanya bisa diselesaikan di medan perang Feng Yu. Hahaha, pertempuran telah dimenangkan, saya mengundang Anda untuk makan daging sapi panggang, iya. Namun, sebelum Liao King Yu dan yang lainnya pergi jauh, Longchen memberi isyarat kemenangan, dan berteriak dengan keras dalam postur seorang pemenang, yang hampir membunuh mereka karena amarah. Tunggu aku. Liao King Yu dan yang lainnya akan menggertakkan gigi mereka, jadi mereka bergegas pergi, takut mereka akan dihabisi jika mereka tinggal lebih lama lagi. Bab 5383, Divisi. Sisi. Potongan daging sapi berwarna merah darah dipanggang di atas api arang, dan bau dagingnya menyebar jauh. Rasa, air liur mulai berkembang biak tanpa henti. Baunya sangat enak. Duduk di samping Longchen, Tang Waner menyaksikan Longchen memanggang irisan daging seukuran telapak tangan di atas api arang, menelan ludahnya tak terkendali, matanya dipenuhi kejutan. Pada dasarnya, orang kuat yang hadir belum makan selama bertahun-tahun. Yang paling banyak mereka makan adalah pil. Praktisi tidak perlu bergantung pada makanan untuk energi. Sekarang Longchen mendapatkan sepotong daging sapi, itu adalah daging kaki belakang dari badak bertanduk emas yang mengamati bulan dengan darah yang kacau. Daging ini enak sekali. Bau daging adalah satu hal, Anda tahu, itu adalah daging dan darah dari kaisar iblis setengah langkah, penuh dengan esensi, dan, Longchen adalah seorang alkemis, memasak seharusnya tidak terlalu sederhana baginya, dia tahu bumbu apa yang digunakan, untuk merangsang sepenuhnya energi aroma daging. Apakah kamu tidak terlalu boros? Melihat barbecue Longchen, Ye Lingkong mau tidak mau berkata dengan sakit hati, kamu benar-benar menggunakan cabang pohon kembang sepatu kuno sebagai arang untuk barbecue. Ketika Longchen menyarankan barbecue, dia tidak tertarik, dan masih berbaring di Kijiaotian Kue untuk tidur siang, tetapi Kijiaotian Kue tertarik dengan bau daging, berlari, dan membawanya. Saat ini, dia juga dikejutkan oleh bau daging, tetapi ketika dia melihat api arang, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Di atas arang setebal lengan, ada pola aneh, dan kekuatan api yang mengerikan membuatnya merasa malu. Dia terkejut. Alasan mengapa Ye Lingkong pada awalnya tidak tertarik adalah karena dia tahu seberapa kuat daging dan darah kaisar iblis setengah langkah itu. Itu tidak dimasak sama sekali, dan bahkan satu gigitan pun bisa mematahkan gigi Anda. Namun, melihat api arang Longchen, dia mengerti bahwa Longchen serius. Melihat pola pada api arang, dia berpikir keras. Dia sepertinya telah melihat pola ini sebelumnya. Setelah sekian lama, dia menyadari bahwa ini adalah pola unik dari kayu kuno kembang sepatu. Kayu kuno fusang adalah harta berharga huoxiu. Pohon kembang sepatu kuno setebal jari tidak ternilai harganya, tetapi Longchen menggunakan kayu kembang sepatu kuno yang begitu tebal sebagai arang barbecue. Hei, tidak mungkin, hanya nyala api seperti ini yang bisa merangsang semua esensi daging sapi dengan baik dan menguncinya agar tidak terbuang sia-sia. Secara alami, daging yang baik harus menggunakan arang yang baik. Longchen berkata sambil tersenyum. Kamu luar biasa. Ye Lingkong terdiam beberapa saat. Panggilan Longchen melemparkan tusuk daging sapi panggang ke Ye Lingkong, jika kamu tidak ada di sini, aku tidak akan berani menggali dagingnya. Tusuk sate pertama ini untukmu. Patah Ye Lingkong mengambil tusuk daging yang besar, dan ketika dia memegang dahan yang menusuk daging, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini ternyata tongkat yang terbuat dari dahan pohon taein. Ye Lingkong tertegun. Kayu kuno fusang digunakan untuk membuat api arang, dan kayu taein digunakan untuk membuat tongkat. Tulisan tangan orang ini terlalu menakutkan. Bahkan jika Ye Lingkong adalah utusan kiri Feng Shen, dia belum pernah makan tusuk daging yang begitu mewah. Ketika dia membuka mulutnya untuk menggigit dagingnya, tekstur seperti tali sepatu tidak muncul, dan dagingnya selembut tahu, setelah masuk, jusnya meleleh, dan mulutnya penuh dengan aroma, mengunyah beberapa kali, bahkan lebih harum. Saat daging sapi masuk ke perutnya, aliran hangat langsung menutupi seluruh tubuhnya. Ye Lingkong tercengang sejenak, lalu menatap Tang Waner dan yang lainnya, lalu ke Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan ibu jarinya. Long Chen terkeke, tanpa berkata apa-apa, dan menyerahkan tusuk sate kedua dari daging sapi panggang ke Tang Waner. Makanan terbaik yang pernah dimakan. Panggangan Long Chen sangat besar, dan ada banyak tusuk sate daging. Long Chen tidak punya waktu untuk membagikannya satu per satu, jadi dia meminta semua orang untuk mengambilnya. Meskipun ada lebih dari 7.000 orang di Hidden Dragon Legion, potongan dagingnya terlalu besar. Apa yang bisa dimakan semua orang hanyalah puncak gunung es. Namun, ketika semua orang selesai memakan tusuk sate di tangan mereka, mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka merasa panas di sekujur tubuh mereka, seolah-olah terbakar. Jangan panik, semuanya, Long Chen akan merangsang esensi daging dan darah untuk membantu Anda mengubah tubuh Anda, dan menggunakan kekuatan darah dan daging kaisar iblis setengah langkah untuk merangsang pertumbuhan fisik Anda. Selain itu, rangsangan semacam ini sangat lembut dan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada Anda, tetapi durasinya agak lama, dan lambat laun Anda akan terbiasa. Penanam angin, tubuh fisiknya sangat lemah, Long Chen dengan terampil menggunakan tubuh berdaging badak bertanduk emas yang mengamati bulan untuk membantu Anda meningkat, ini adalah keuntungan besar bagi Anda, dan ini sangat besar. Ye Lingkong berkata dengan emosi, dia menggunakan kata besar, dan jelas mengagumi pendekatan Long Chen. Dia belum pernah mendengar teknik Long Chen, apalagi melihatnya. Jika fisik Feng Shiu diperkuat, kelemahan fatal ini diperkuat, yang bisa disebut melawan langit. Omong-omong, pencapaian masa depan tidak terbatas, jadi dia terus menekankan bahwa keuntungan setiap orang sangat besar. Jelas, dia juga terkejut. Lalu jika kita makan lebih banyak daging, bukankah kita akan menjadi lebih kuat? Xiao Yue berkata dengan penuh semangat. Jangan, tubuh fisikmu lemah, kamu tidak dapat menahan begitu banyak kekuatan, kamu tidak dapat mencernanya jika kamu makan terlalu banyak, dan kamu akan membuat dirimu tidak nyaman. Long Chen buru-buru berkata, Pada saat ini, para prajurit naga yang tersembunyi, termasuk Tang Waner, semuanya tersipu. Mereka mendengar bahwa mereka dapat meningkatkan kekuatan tubuh mereka, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka mulai bermeditasi dengan tenang untuk mencerna energi dengan lebih baik, sekaligus merasakan perubahan pada tubuh fisik. Setiap orang hanya bisa makan satu tusuk sate, dan masih tersisa belasan tusuk sate sapi. Long Chen dan Ye Lingkong duduk berhadapan, lalu mengeluarkan dua topless wine. Ketika segel anggur dibuka, Ye Lingkong mau tidak mau dipindahkan. Anggur yang enak? Apakah ini? Anggur dari Istana Dionysus. Istana Dionysus juga memiliki warisan di dunia Tianyuan. Long Chen terkejut. Segera muncul semangat. Dunia Tianyuan juga memiliki Istana Dionysus, tetapi mereka sangat misterius. Hanya murid Istana Dionysus yang kadang-kadang berjalan di dunia, tetapi tidak ada yang pernah tahu di mana Istana Dionysus berada. Kata Ye Lingkong. Mendengar bahwa Ye Lingkong tidak mengetahui situasi Istana Dionysus, Long Chen sedikit kecewa, lalu melanjutkan minum dengan Ye Lingkong. Iya, Ye Lingkong menghela nafas dan berkata, Adik laki-laki, apakah kamu tertarik untuk duduk di kursiku? Long Chen tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud Ye Lingkong. Ye Lingkong berkata, Sejujurnya, saya adalah Feng Shen Zhuoshi yang sangat tidak memenuhi syarat, jadi saya berada di bawah banyak tekanan, dan saya tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mendukung adegan itu. Saya sama sekali tidak pandai berkomunikasi. Long Chen berkata, Apakah tidak ada lagi utusan hak Feng Shen? Dia, dia bahkan lebih buruk. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan saya tidak bisa memberitahunya lebih dari satu tangan. Ye Lingkong menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik kecil, kamu sangat cerdas. Anda sudah menjadi dekan di usia muda. Jangan salah paham. Saya tidak ingin memburu Anda, tetapi saya ingin Anda menggantikan saya, bahkan untuk beberapa tahun. Biarkan saya istirahat, kata Ye Lingkong. Kamu bilang kamu tidak pandai berkomunikasi, jadi apa yang kamu kuasai? Long Chen bertanya, Aku ahli dalam hal itu. Apakah berkelahi itu penting? Ye Lingkong merenung sejenak. Mata Long Chen berbinar, dan dia menepuk pahanya, itu bagus. Mari kita bagi pekerjaan, saya akan memimpin tim dan bertanggung jawab atas komunikasi, dan Anda akan menjadi pengawal dan bertanggung jawab atas pertempuran. Ini bagus. Ketika Ye Lingkong mendengarnya, dia langsung sangat gembira, dan keduanya langsung cocok, dan semua orang senang. Setelah beristirahat di tempat yang sama selama sehari, Tang Waner dan yang lainnya bangun dengan segar, dan energi serta energi mereka telah meningkat pesat. Dari tubuh mereka, mereka sudah bisa merasakan dengan jelas fluktuasi dalam darah mereka. Itu adalah pertanda yang sangat baik, menunjukkan bahwa kekuatan fisik mereka telah meningkat sampai batas tertentu. Dan seiring berjalannya waktu, peningkatan ini akan menjadi semakin jelas. Harus dikatakan bahwa mereka telah memperoleh banyak hal sebelum memasuki medan perang medan angin. Ayo pergi, saudara ketiga akan membawamu untuk mengacaukan medan perang medan angin. Long Chen berteriak dengan penuh semangat, dan memimpin kerumunan pergi di tengah-tengah kicau bernada tinggi dan bernada panjang dari Kijiao Sky Swallowing Sparrow. Bab 5384, besiaplah untuk bertarung. Ledakan. Kijiao Sky Swallowing Sparrow berlari ke depan dengan kerumunan, dan bukan lagi Ye Lingkong tetapi Long Chen yang duduk bersila di atas kepalanya. Ye Lingkong sudah tidur di belakang tentara naga tersembunyi. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah kereta perunggu muncul di belakang kiri Long Chen. Nyatanya, kecepatan Kijiao Tian Sheng hanya bisa dianggap rata-rata di antara semua binatang buas. Itu bagus dalam kekuatan pertempuran mengamuk, jadi sangat besar dan sedikit kikuk, jadi kecepatannya terbatas. Ketika kereta itu melampaui Kijiao Tian Sheng, tiba-tiba kereta itu melambat dan memblokir Kijiao Tian Sheng. Jelas bahwa pihak lain memprovokasi mereka. Dapatkan untukku, beritahu siapa tuannya. Melihat kereta menghalangi jalan, Long Chen berteriak. Mendengar perintah Long Chen, Kijiao Sky Swallowing Sparrow mengeluarkan teriakan kegembiraan yang panjang, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menembakkan pedang tajam hitam dari mulutnya. Setelah itu, Long Chen mendengar seruan tak berujung dari dalam kereta perunggu, dan kemudian cahaya ilahi yang tak berujung pada kereta perunggu melonjak dan membuka pertahanan. Ledakan. Pedang panjang hitam menebas kereta perunggu, dengan ledakan keras, pedang panjang itu meledak dan berubah menjadi miliaran runih hitam. Namun, kekuatan pukulan ini mencengangkan, kereta perunggu itu terkena pedang, terguling dan terbang, dan bahkan cahaya ilahi di sekitarnya terputus. Kerja bagus. Long Chen berteriak dan menepuk kepala Kijiao Tian Kue untuk mengungkapkan dorongannya. Menerima pujian Long Chen, burung penelan unikon sangat bersemangat, mengeluarkan teriakan panjang bernada tinggi, dan melebarkan sayapnya dan melesat pergi. Dan kereta perunggu terus berputar dalam kehampaan, dan sudah kehilangan kendali. Diperkirakan kuning telur orang di dalamnya akan terguncang berkeping-keping. Feng Shen Hai Ge Ketika Kijiao Swallowing Sparrow terbang melewati kereta perunggu, terdengar raungan putus asa dari dalam kereta perunggu. Mengetahui bahwa kami adalah Feng Shen Hai Ge, kamu masih berani memprovokasi kami. Jika kamu sangat keras, lain kali kamu akan menghancurkan kulit kurakuramu dan merobohkan kuning telurmu. Long Chen berteriak dengan arogan. Sekarang Long Chen penuh percaya diri. Dia sudah membuat kesepakatan dengan Ye Lingkong. Semua pembangkit tenaga tingkat murid akan diserahkan kepadanya, dan pembangkit tenaga generasi yang lebih tua akan ditangani oleh Ye Lingkong. Karakter Ye Lingkong sedikit malas dan dia benci bersosialisasi. Melihat bahwa Long Chen memiliki kemampuan organisasi yang kuat, dia hanya memberinya pemimpin tim dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Ia hanya ingin diam sejenak. Jika seseorang menggertak yang kecil dengan yang besar, dia secara alami akan mengambil tindakan. Namun, pasukan sekte ini jarang bergerak dan sering menggerakkan mulutnya, jadi dia tidak bisa mengatasinya. Tubuh Long Chen diubah oleh Yao Shi Star Crystal, dan menjadi lebih kuat setiap saat. Energi kehidupan di ruang yang kacau sangat kaya. Baik Lingkong dan Huo Lingkong sangat diuntungkan. Terutama Huo Lingkong, pasukan gagak emasnya berkembang pesat. Semakin kuat dari hari ke hari, semuanya berada di bawah kendalinya. Di ruang jiwa Long Chen, masih ada tiga boneka kebangkitan tingkat Kaisar Iblis setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa Long Chen saat ini penuh dengan kepercayaan diri dan tidak takut dengan tantangan apapun. Terakhir kali dia dipukuli oleh Chan Kong yang berambut perak, dia kehilangan kesabaran. Sekarang Long Chen ingin mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, mendapatkan kembali keadaannya, dan mulai memulihkan keadaan Long Sanyei ketika dia mendominasi. Ledakan Kijiao Sky Swallowing Sparrow mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, dan segera kereta perunggu di belakangnya menyusul. Cahaya ilahi pada kereta mengalir, dan aura pembunuh melonjak ke langit. Jelas, ini untuk meminta penjelasan. Karena kamu mencari kematian, biarkan itu terpenuhi. Long Chen mendengus dingin. Long Chen bertanya kepada Ye Lingkong sebelumnya bahwa mereka yang dapat memasuki medan perang Feng Yu pada dasarnya adalah musuh pavilion Feng Shen Hai. Ia, bersatu untuk memeras Feng Shen Hai Ge. Terutama dalam pembukaan Feng Yu Battlefield baru-baru ini, pavilion Feng Shen Hai telah menjadi incaran murid-murid mereka. Jika pasukan lain ingin menggunakannya untuk memasuki medan perang Feng Yu, aturan pertama adalah melihat murid pavilion Feng Shen Hai, bunuh tanpa ampun. Ketika dia mendengar situasi ini, Long Chen benar-benar lega, artinya, bahkan jika dia membunuh dengan mata tertutup, dia tidak akan membunuh orang yang salah. Long Chen menyukai balas dendam langsung semacam ini. Berdengung. Mendengar perintah Long Chen, tubuh Kijiao Tian Shen tiba-tiba bergetar, bulunya menyusut, dan darah serta energinya berfluktuasi seperti air pasang. Tiba-tiba ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan pusaran hitam muncul. Kereta perunggu itu datang dengan agresif, tetapi ketika melihat pusaran hitam, ia berbalik dan lari ketakutan, meninggalkan tepi pusaran dengan kecepatan tercepat. Feng Shen Hai Ge, apakah kamu gila? Deru keterkejutan dan kemarahan datang dari dalam kereta perunggu. Jelas, mereka tidak menyangka Kijiao Swallowing Sky Sparrow menggunakan jurus pamungkas kelahirannya. Jika mundur selangkah, kereta perunggu itu mungkin akan dihancurkan oleh pusaran hitam. Kecuali untuk pemimpin tim yang kuat, murid-murid lainnya akan menjadi bubuk dalam sekejap. Mereka melarikan diri dari kematian, terkejut, marah dan ketakutan. Lampu tua, tutup mulut, sekarang Feng Shen Hai Ge dipimpin oleh Tuan Ketiga Kulong, jika kamu berani berbunyi bip, aku akan meledakkan kepala anjingmu. Long Chen berdiri di atas kepala burung menelan unikon, melihat ke bawah. Melihat kereta di kejauhan, dia berteriak dengan angkuh. Tunggu. Terdengar gemuruh yang menggigil dari dalam kereta perunggu gelombang kemudian kereta perunggu berbelok di tikungan, melewati burung yang menelan unikon dan berlari menjauh. Jiao Tun, kamu seharusnya tidak berbelas kasih sama sekali, bukankah baik membunuh mereka secara langsung? Aku bukan Yezuo Si, ikuti aku, jadilah lebih berani. Long Chen tidak bisa tidak melihat Ki Jiao Tun Tian Kue. Hidup mengadu. Dia bisa melihat bahwa gerakan Ki Jiao Swallowing Sparrow sebagian besar mengintimidasi, jika tidak, ia harus menunggu kereta perunggu mendekat untuk mengaktifkan kekuatan magisnya. Kalau begitu, kemungkinan kelompok orang ini bisa melarikan diri sangat rendah. Bahkan jika mereka meledakan kereta perunggu mereka tepat waktu dan lolos dari daya tarik pusaran hitam, itu tidak akan berguna. Selama Ki Jiao Tian Tian bisa mengalahkan lelaki tua itu, pasukan naga tersembunyi bisa membunuh semua murid itu. Melihat mereka melarikan diri, Long Chen merasa sedikit tidak rela. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, Ki Jiao Tian Tian berteriak pelan, menandakan bahwa dia tidak akan melakukannya lain kali. Jelas, itu sudah terlalu lama mengikuti Ye Lingkong. Aura ganas itu tertahan terlalu banyak. Berdengung. Sayap Ki Jiao Tian Swallowing Sparrow membentang dan terbang lagi. Segera, mereka menghadapi sekelompok provokasi yang kuat. Long Chen sangat marah dan langsung memerintahkan Ki Jiao Tian Swallowing Sparrow untuk membunuh. Akibatnya, ketika burung yang menelan unikon menunjukkan niat membunuhnya, orang-orang itu berlari lebih cepat dari kelinci dan menghilang dalam sekejap. Burung yang menelan unikon terlalu lambat, jika tidak, ketika tiba di medan perang yang berangin, musuh yang paling tidak dapat dikurangi setengahnya. Setelah tiga hari tiga malam berpacu, roh pembunuh di depan menjadi semakin kuat, dan energi angin antara langit dan bumi menjadi semakin aktif. Namun, Long Chen bisa mencium bau kematian di hidungnya. Ketika Long Chen melihat jauh, dia melihat tanah terpencil yang tak berujung, dan kemudian Long Chen melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi bagian depan medan perang. Melihat sosok itu, semuanya mengancam dan mengerikan, senyum suram muncul di wajah Long Chen. Saudari Legiun Naga tersembunyi, besiaplah untuk pertempuran. Bab 5385, Bulwip dan Telur Sapi Long Chen melihat sekilas badak bertanduk emas yang mengamati bulan di depannya, kereta perunggu yang dia temui di jalan, dan beberapa kekuatan yang telah memprovokasi Long Chen dan ditakuti oleh burung pipit bertanduk unikon yang menelan langit. Sebanyak enam kekuatan memblokir jalan Long Chen di sepanjang jalan. Kecepatan mereka relatif cepat, dan mereka tiba di sini selangkah lebih awal. Jiao Tun, serang aku, selama mereka berani berhenti, kami akan membunuh mereka semua. Dengan lambayan tangan besar Long Chen, ke LCIW sudah berada di pundaknya, dan cahaya bintang redup muncul di sekelilingnya. Setelah transformasi kristal bintang Yao Shi, lautan bintang Long Chen menjadi lebih kuat dan gesit, dan kekuatan bintang-bintang dapat bergerak bebas. Saat ini, dia dapat meledakan kekuatan bintang hingga ekstrim kapan saja. Kecepatan ledakan seperti kilat semacam ini akan memungkinkan Long Chen untuk menggunakan teknik pembunuhan pengetahuannya kepada yang terkuat selama penyerbuan, dan dia dapat membunuh orang lain pada saat mereka tidak siap. Long Chen khawatir tidak dapat menemukan lawan. Akibatnya, begitu banyak orang kuat muncul, darah Long Chen tiba-tiba menjadi panas. Sekarang Long Chen tidak memiliki tekanan. Dukungan voli. Berdengung. Jiao Tun menerima perintah Long Chen, membuka sayapnya, dan kecemerlangan tujuh warna mengalir di ekornya, darah dan darah seluruh tubuhnya terbakar seperti nyala api, dan napasnya naik dengan cepat. Mengaum. Sementara Jiao Tun mengangkat auranya, badak bertanduk emas pengamat bulan di sisi berlawanan mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit, dan itu juga memasuki kondisi mengamuk. Jelas, enam kekuatan utama sedang bersiap untuk bertarung langsung dengan Feng Shen Hei Gei. Badak bertanduk emas siap membalas dendam. Panggilan. Bulan jahat lunas Long Chen telah terkepal erat, lautan bintang melonjak dengan cepat, dan sedikit cahaya bintang diam-diam mengalir ke bulan jahat lunas. Pada saat ini, Tang Waner juga memiliki pedang panjang di tangannya, dan semua prajurit naga yang tersembunyi memanggil sebuah penglihatan, kekuatan angin naik, dan aura pembunuh naik ke langit. Setelah mengalami ujian darah dan api, tidak peduli berapa banyak musuh yang mereka hadapi, mereka tidak akan menunjukkan rasa takut, bahkan kematian pun tidak dapat menakuti mereka. Sekarang mereka hanya memiliki semangat juang yang kuat di mata mereka. Ledakan. Kijiao Sky Swallowing Sparrow melaju lebih cepat dan lebih cepat, dan napasnya menjadi semakin kuat. Itu awalnya adalah keluarga binatang buas, dan silsila menelan langit adalah keberadaan yang terkenal kejam. Meskipun telah menjadi hewan ilahi terkontrak Ye Lingkong, keduanya saling mempengaruhi, menyebabkan karakternya tidak lagi begitu kejam. Namun, darah kekerasannya perlahan bangkit setelah bergaul dengan Long Chen dalam dua hari terakhir. Saat itu, ia hanya ingin membunuh dengan gila-gilaan. Alih-alih mengekspos kekuatanmu, aku pikir sebaiknya kamu melakukan sesuatu yang serius. Saat Long Chen bersiap untuk bertarung dengan kekuatan super ini untuk melihat kemajuannya selama periode ini, suara kian kunding datang. Masalah serius, Long Chen tertegun. Dia merasa bahwa itu juga masalah serius untuk bertarung melawan pusat kekuatan setengah langkah Kaisar Dewa ini dan melihat celah antara dirinya dan mereka. Meskipun Chan Kong yang berambut perak adalah Kaisar Sembilan Vena, dia memiliki berkah dari tahta Tuhan, dan kekuatannya jelas lebih tinggi daripada Kaisar Dewa Setengah Langkah. Long Chen tahu bahwa Kaisar Dewa Setengah Langkah seperti Liao King Yu bukanlah tipe petarung, dan kekuatan aslinya jauh lebih buruk daripada Kaisar Dewa Setengah Langkah biasa, apalagi dibandingkan dengan yang berambut perak. Chan Kong Karena orang-orang seperti Liao King Yu relatif lemah, Long Chen merasa memiliki kekuatan untuk melawannya. Jika dia benar-benar dapat memiliki kekuatan untuk bertarung, maka itu berarti dia selangkah lebih dekat untuk melawan Chan Kong yang berambut perak, tetapi verifikasi semacam ini, menurut Kian Kun Ding tidak serius, dia tidak mengerti. Orang seperti Liao King Yu bergantung sepenuhnya pada kekuatan kekaisaran untuk mengalahkan orang lain, dan kamu tidak takut dengan kekuatan kekaisarannya. Tidak ada artinya bersaing dengannya. Bahkan jika kamu memenangkannya, tidak ada nilai referensi, kata Kian Kun Ding. Ketika Kian Kun Ding mengatakan ini, Long Chen segera mengerti bahwa Kian Kun Ding harus bisa menilai kekuatannya. Jika dia berjuang mati-matian, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Liao King Yu. Mendengar apa yang dikatakan Kian Kun Ding, Long Chen tidak perlu mencobanya, karena dengan jawabannya, penilaian Kian Kun Ding tidak akan pernah salah. Senior, apa yang kamu katakan serius? Long Chen buru-buru bertanya. Terakhir kali kamu mengumpulkan esensi darah badak tanduk emas pengamat bulan, dan aku menemukan bahwa kekuatan darahnya sangat murni. Bagus sekali. Saya tiba-tiba memikirkan ramuan dari era kekacauan, yang dapat menyempurnakan ramuan di luar pengetahuan Anda saat ini, tetapi bahan utama ramuan ini adalah harta badak bertanduk emas yang mengawasi bulan. Tripot langit dan bumi. Bayi apa? Itu bulwip dan telur sapi. Kata Kian Kun Ding. Apa? Apakah kamu bercanda? Sebelum Long Chen dapat berbicara, Long Gu Siwe tidak dapat menahan diri untuk berteriak, Oh, Ding, apa yang kamu lakukan? Tanya saya, Long Gu Siwe, untuk memotong bulwip dan telur. Apakah Anda menghina saya? Kian Kun Ding berkata dengan suasana hati yang buruk, jangan murah dan tampan. Saat Anda menggali dagingnya terakhir kali, jangan mengira saya tidak tahu berapa banyak darah yang Anda hisap secara diam-diam. Aku, itu yang pantas aku dapatkan, ada apa? Naga Gu Siwe berkata dengan marah. Long Chen tercengang, orang ini cukup berbahaya, tidak heran ketika badak bertanduk emas yang menonton bulan berdarah. Long Chen selalu merasa bahwa jumlahnya agak kecil, dan Long Chen mengira dialah yang menghentikan pendarahan di waktu, jadi ternyata orang ini mengantongi sebagian uangnya sendiri. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan suci yang terkandung dalam bulwip dan telur sapi orang ini lebih dari seratus kali lipat dari yang Anda serap. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Kian Kun Ding berkata dengan dingin gelombang benar atau salah. Apakah Anda yakin Anda tidak membodohi saya? Ke LCIW terkejut, diam-diam menyerap sebagian dari esensi darah pada awalnya, tapi itu hanya insting. Setelah menyerapnya, ditemukan bahwa kekuatan suci yang terkandung dalam esensi darah dapat membuatnya dengan cepat membuka lebih banyak rune yang tersegel. Untuk penyesalan, mengapa saya tidak menyerap lebih banyak? Sekarang mendengar, seratus kali kekuatan suci, jantung ke LCIW berdetak kencang, dan Kian Kun Ding berkata, kamu dapat menyerap setengah dari esensi darah dan memberikan setengah sisanya kepada aku. Saya telah mengenali Tuhan begitu lama, dan saya tidak pernah memberi Long Chen hadiah yang layak. Pil ini harus dianggap sebagai hadiah pengakuan. Petik 2. Oke, kesepakatan, teriak ke LCIW. Long Chen tercengang, mereka berdua selesai berdiskusi, dan mereka bahkan tidak menyapa Tuannya terlebih dahulu, jadi mereka memutuskan. Berdengung. Pada saat ini, tanduk emas dari tanduk emas yang mengamati bulan bersinar seperti bintang jatuh, bergegas menuju burung yang menelan langit bertanduk unikon, dan kedua tubuh besar itu bertabrakan dengan sengit. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, kedua raksasa itu saling bertabrakan dengan keras, dan aura yang menakutkan mengguncang segalanya menjadi berkeping-keping. Saya tidak tahu apakah badak bertanduk emas yang mengamati bulan terluka sebelumnya, atau kekuatannya sendiri tidak sekuat burung penelan unikon. Mengetuk badak tanduk emas pengamat bulan untuk berdiri, tubuhnya terus mundur. Saat badak bertanduk emas yang mengamati bulan berdiri, harta yang diturunkan dari generasi ke generasi muncul di depan Long Chen dalam sekejap. Aku akan pergi, ini sangat besar. Teriak Long Chen, dan hampir tidak memikirkannya, cahaya bintang mengalir ke seluruh tubuhnya, dan pihak lain mengirim hadiah besar kepadanya, Long Chen mengangkat pisaunya dan menebas. Uff! Cahaya darah memercik, dan banteng besar serta telur sapi dipisahkan dari tubuhnya di tengah lolongan menyakitkan badak bertanduk emas yang mengawasi bulan. Bab 5386, Ujian Kecil Langkah Long Chen cepat, akurat, dan kejam, semuanya sekaligus. Di tengah ratapan menyakitkan dari badak bertanduk emas yang mengamati bulan, sebuah cambuk besar dan telur banteng terbang ke udara. Panggilan Long Chen membuka tangannya yang besar dan segera memasukkannya ke dalam ruang yang kacau. Akibatnya, dia tersedot ke dalam kuali oleh kuali kian kun begitu dia memasuki ruang yang kacau. Badak bertanduk emas yang mengamati bulan menahan rasa sakit yang luar biasa, dan auranya turun dengan cepat, dan menjadi lamban dalam sekejap, seolah-olah tubuhnya telah dilubangi. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa bulwip dan telur sapi memiliki arti khusus bagi badak bertanduk emas yang mengamati bulan, jika tidak, auranya tidak akan turun begitu buruk. Long Chen melihat lukanya, tetapi lukanya sehalus cermin, dan tidak ada darah yang meluap. Aku akan pergi, kamu sangat kejam. Long Chen akhirnya mengerti bahwa saat ke LCIW membelah badak tanduk emas pengamat bulan, ia menyedot sejumlah besar darah dari badak tanduk emas pengamat bulan. Tidak heran itu menjadi sangat lamban. Apa yang kamu bicarakan, saya khawatir esensi darah tidak cukup, jadi saya dapat membantu Laoding mendapatkan lebih banyak esensi darah. Long Gu C.W. berkata dengan tidak puas. Lupakan saja, esensi darah yang kamu serap berbeda dengan esensi darah yang aku inginkan, jadi simpanlah untuk dirimu sendiri. Kata Kian Kunding. Yang dibutuhkan Kian Kunding adalah esensi dalam esensi darah, dan esensi hanya yang paling murni di dua tempat ini. Esensi darah lainnya tidak ada artinya bagi Kian Kunding. Mengaum. Badak bertanduk emas yang mengamati bulan dipotong cambuk dan telurnya, dan itu benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Dengan raungan, meski sudah kehilangan banyak darah, tetap saja membakar darah. Pada saat itu, auranya membumbung tinggi dalam sekejap, dan kekuatan dahsyatnya menghancurkan 10 ribu dao. Tanduk emasnya bersinar dengan marah, menghantam kehampaan, dan menusuk lurus ke arah Long Chen. Pada saat itu, ruang di sekitar Long Chen membeku sesaat, dan tanduk badak emas yang tajam menusuk Long Chen seperti kilat emas. Long Chen diam-diam memandangi tanduk badak emas, merasakan kekuatan penghancurnya yang tak ada habisnya, jiwanya bergetar, dan ancaman kematian memenuhi seluruh tubuhnya. Dibunuh seketika. Namun, Long Chen tidak panik. Dia merasakan kekuatan kematian dengan tenang. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa di bawah tekanan kekuatan maut, api akar spiritual Long Chen terbakar seketika, dan jimat abadi di bawah akarnya mulai bangkit dengan hebat. Di bawah ancaman kematian, mereka bergemas satu sama lain, seolah melakukan sesuatu. Ledakan. Namun, terdengar ledakan, dan pedang lebar menghantam tanduk badak emas. Dengan keras, tanduk emas yang mengawasi bulan itu terlempar, dan tubuhnya yang besar berguling-guling, menghancurkan pegunungan yang tak berujung. Ye Lingkong yang bergerak, tidak ada hembusan nafas, tidak ada fluktuasi darah, dan bahkan tekanan jiwa tidak dilepaskan. Itu hanya pedang lebar, dengan pedang dan sarungnya dihancurkan pada tanduk badak emas, dan badak bertanduk emas yang melihat bulan yang menakutkan dikirim terbang. Meskipun Long Chen merasa bahwa Ye Lingkong sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya begitu kuat. Anda harus tahu bahwa badak tanduk emas pengamat bulan sedang dalam keadaan putus asa saat ini, tetapi Ye Lingkong hanya menjatuhkannya ke udara dengan satu pukulan. Jelas, kekuatan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ye Lingkong, aku bertarung denganmu. Melihat badak bertanduk emas yang mengamati bulan menderita kerugian lain, wajah Liao King Yu terdistorsi, memegang pedang panjang, dia menebas dengan satu pedang, dan pelangi terbang melonjak, langsung ke wajah Ye Lingkong. Saat Liao King Yu menembak, lima master lainnya dari level yang sama juga menembak, dan keenam master itu mengepung Ye Lingkong pada saat yang bersamaan. Boom-boom-boom. Pedang lebar Ye Lingkong mengayun dengan cepat di tangannya, dia bahkan tidak repot-repot menariknya, tetapi memblokir semua serangan ini. Adapun Liao King Yu dan yang lainnya, mereka sepertinya sudah lama mengetahui kekuatan Ye Lingkong. Mereka tidak ingin mengalahkan Ye Lingkong, mereka hanya ingin menahan Ye Lingkong. Membunuh mereka. Melihat serangan orang banyak, memukul Ye Lingkong seperti badai, Ye Lingkong terlalu sibuk menghadapinya dan tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain, Liao King Yu berteriak pada murid-murid itu. Membunuh. Pada saat ini, orang kuat dari enam kekuatan utama bergegas menuju tentara naga tersembunyi seperti semburan. Sayang sekali sekelompok gadis cantik seperti itu akan dipotong menjadi pasta daging. Bisakah kamu menangkap beberapa yang masih hidup dan kembali untuk menghangatkan tempat tidur? Terlalu kejam untuk membunuh seperti ini. Yang mati itu sama saja, aku tidak memilih, haha. Para murid datang untuk membunuh mereka, semuanya dengan wajah ganas dan mata bejat. Di mata mereka, para prajurit naga yang tersembunyi hanyalah sekelompok domba yang menunggu untuk disembeli. Serahkan pria ini padaku. Di Sensing Man, seorang pria jangkung meraung dan langsung menuju Longchen. Pria itu adalah master nomor satu Sensing Man. Energi dan darah orang ini melonjak ke langit, seolah-olah energi dan darahnya akan meledak. Dia terlihat seperti pria yang kuat dengan tubuh fisik yang menakutkan. Berdengung Pria jangkung itu melangkah maju dengan satu langkah, darahnya menekan seperti gunung, dan rune hitam tak berujung di tinjunya mengalir seperti kelabang. Kekuatan satu pukulan mendistorsi area ruang yang luas, dan momentumnya mencengangkan. Orang ini bisa menjadi master Sensing Man nomor satu, dan dia memang memiliki kekuatan tertentu. Panggilan Menghadapi pukulan pria jangkung itu, Longchen tetap tanpa ekspresi, dan perlahan mengulurkan tangannya yang besar, hanya menghalangi di depannya, dan memukul tangan besi pria itu. Ledakan Longchen tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Ketika tinju pria itu mengenai telapak tangan Longchen, dan saat keduanya menyentuh gelombang di telapak tangan Longchen, tanpa henti bintang-bintang menyala secara otomatis, dan kekuatan bintang-bintang berkumpul untuk membentuk dinding bintang. Pria itu meninju tangan Longchen seolah-olah dia telah memukul pelat baja. Tinjunya sangat sakit hingga tulangnya hampir patah. Yaoshi Xinjing, kamu benar-benar baikku yang berharga. Longchen sengaja mencoba kekuatan bintang yang diubah oleh Yaoshi Star Crystal, tetapi kekuatan bintang yang secara pasif mengaktifkan pertahanan masih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, yang membuat Longchen merasa gembira. Pertahanan pasif memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, jika diaktifkan secara aktif, seberapa kuatkah kekuatan bintang? Berdengung. Pria itu meninju Longchen, dan Longchen tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, dia sangat terkejut hingga tinjunya sakit dan tulang pergelangan tangannya hampir hancur. Listrik, kejam dan pedas. Patah. Namun, dia menembak dengan cepat, sementara Longchen menembak lebih cepat. Tangannya hanya setengah jalan, dan telapak tangan Longchen sudah ada di wajahnya. Dengan keras, pria itu terbalik di udara. Jungkir balik, di wajah besar, meninggalkan jejak telapak tangan merah. Wow, kekuatan bintang bisa dikendalikan dengan sangat halus. Melihat sidik jari di wajah pria itu, Longchen tampak terkejut. Jika sebelumnya, tamparan Longchen pasti akan menghancurkan kepalanya, tidak peduli seberapa lembut dia menanganinya, wajahnya masih akan hancur. Tapi sekarang, Longchen hanya meninggalkan jejak telapak tangan yang dangkal di wajahnya, yang menunjukkan bahwa kendali Longchen atas kekuatan bintang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan telah mencapai titik di mana dia dapat mengirim dan menerima dengan bebas. Mati. Pria itu terpana oleh tamparan wajah Longchen. Ketika dia bangun, dia sangat marah sehingga penglihatannya terbakar, darahnya melonjak, dan kapak raksasa yang membuka langit muncul di tangannya. Teks itu beredar dan menebas Longchen. Bab 5387 Nyatakan Perang Kapak besar itu sebesar meja bundar, dan dengan satu kapak, dapat memotong gunung dan gunung. Ini adalah senjata kaisar yang sangat kuat. Ledakan. Kapak raksasa memotong langit, tetapi tidak bisa memotong tangan besar Longchen yang penuh bintang. Tangan besar Longchen yang penuh dengan kekuatan bintang memegang bila kapak, tidak bergerak seperti batu. Bagaimana ini mungkin? Pria itu ketakutan dan marah, dia tidak bisa mempercayai pukulan penuhnya, tetapi Longchen bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Retakan. Longchen mengerahkan kekuatan dengan lima jarinya, dan retakan halus tiba-tiba muncul di kapak. Bahkan prajurit ilahi kaisar manusia tidak dapat membantu jari-jari Longchen seperti kait baja. Tepat ketika Longchen hendak meremas kapak untuk meledak, tiba-tiba, beberapa aura mencengangkan datang dari jauh. Hati Longchen bergetar. Aura yang mencengangkan ini tidak datang dari setengah langkah kaisar dewa, tetapi dari pembangkit tenaga listrik tingkat suci surgawi. Ledakan. Longchen segera melepaskan gagasan untuk menghancurkan kapak, dan menendangnya dengan kilat. Pria itu masih tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa, dan dikirim terbang oleh Longchen. Panggilan. Pada saat ini, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, jelas dikejutkan oleh gerakan di sini, Longchen segera melemparkan kapak ke ruang yang kacau. Uff-uff. Ketika Longchen bertarung dengan orang itu, Tang Wanner telah memimpin legion naga tersembunyi untuk membunuh semua arah. Begitu mereka melakukan kontak, langit dipenuhi dengan daging dan darah, dan bumi langsung diwarnai merah. Legion naga tersembunyi terlalu kejam, setiap gerakan berakibat fatal, masing-masing seperti harimau ganas, setiap pukulan adalah gerakan pembunuh. Karena bekas pavilion Feng Shenhai terkenal lemah, semua orang berpikir bahwa prajurit naga yang tersembunyi adalah sekelompok kucing, tetapi mereka tidak berharap untuk mengetahui bahwa mereka adalah sekelompok harimau ketika mereka mendekati pertempuran. Begitu pertarungan dimulai, lawan tercengang melihat darah dan daging beterbangan kemana-mana. Melihat teman mereka dipenggal satu per satu, dengan bau darah tersulam di ujung hidung mereka, tim mereka tiba-tiba terbunuh di tempat pertama. Tersebar. Semua orang ketakutan, dan melarikan diri keluar bahkan tanpa memikirkannya. Akibatnya, pelarian mereka seperti meninggalkan punggung mereka ke tentara naga tersembunyi. Kemanapun dia lewat, suara tangisan dan jeritan bergema di seluruh dunia. Berhenti. Pada saat ini, raungan datang, diikuti oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi tempat itu. Long Chen melihat, orang baik, ada lebih dari 30 setengah langkah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa, dan di belakang setiap kaisar dewa, setidaknya mewakili kekuatan yang kuat. Setiap vaksi memiliki puluhan ribu hingga ratusan ribu orang yang kuat. Begitu sekelompok orang ini muncul, mereka langsung mengepung tempat itu. Pada saat ini, semua orang kuat yang mengepung yilingkong mundur, dan para pejuang naga yang tersembunyi berhenti. Waktu bertarung hanya beberapa kedipan, tapi puluhan ribu mayat sudah tergeletak di tempat. Bahkan ada seorang pemimpin vaksi yang terbelah menjadi dua bagian oleh pedang tangwaner begitu dia bergerak. Sebelum dia sempat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dia menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Ledakan. Pada saat ini, monster besar jatuh ke tanah di kejauhan. Setelah yilingkong dikirim terbang dengan satu pukulan, dia melawan kijiao tian tian kue lagi. Pada saat ini, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan langsung pingsan. Feng Shen Hei Gei, apa yang kamu coba lakukan? Apakah anda ingin menantang seluruh surga kaisar dengan kekuatan anda sendiri? Seorang lelaki tua berdiri dan berteriak dengan keras. Long Chen melihat pakaian lelaki tua itu, Nima, dia ternyata musuh lama lagi, dan lelaki tua itu mengenakan pakaian pilvali. Meski berbeda dengan kostum dangu di luar, pola danding yang ikonik dan karakter, San Sekerta, yang menarik perhatian membuat orang mengenali identitasnya dalam sekejap. Di belakang lelaki tua itu, kawanku, sebenarnya ada jutaan murid, hanya beberapa dari murid ini yang mengenakan kostum brahma pilvali, dan sisanya berwarna-warni dan terbagi menjadi puluhan sekte. Tak perlu dikatakan, kekuatan ini semua berada di garis lembah pilbrahma, memegangi paha mereka, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk datang ke medan perang Feng Yu. Ketika Long Chen melihat murid-murid pilvali itu, dia langsung tertarik oleh seorang pria berambut merah, dan pria berambut merah itu juga melihat Long Chen. Ketika keduanya saling memandang, hati mereka melonjak pada saat bersamaan. Orang ini kuat. Long Chen sedikit terkejut. Orang ini juga merupakan basis kultifasi tingkat Saint Surgawi, tetapi dia merasa sangat berbahaya bagi Long Chen. Pria berambut merah memiliki sepasang murid merah. Energi dan darahnya tidak dapat dirasakan, tetapi Long Chen merasakan kekuatan keyakinan seluas lautan darinya. Long Chen pernah membunuh Lufan, salah satu dari delapan putra Brahma, tetapi kekuatan keyakinan orang ini sama sekali berbeda dari Lufan. Long Chen berada di bawah banyak tekanan. Long Chen tidak menyangka akan bertemu master seperti itu di sini. Pria bermata merah itu juga menatap Long Chen dengan kaget. Jelas, dia juga orang kuat di level itu, dan dia juga merasakan kengerian Long Chen. Selain pria bermata merah, Long Chen juga merasakan beberapa aura lain yang sangat kuat, terutama pria dengan tombak tulang di punggungnya gelombang yang sosoknya seperti menara besi. Ia menjadi ancaman bagi Long Chen. Tidak jauh lebih buruk dari pria bermata merah itu. Keluarga Ying Long Ketika Long Chen melihat pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya, niat membunuh melonjak, dan dia mengenali identitas pria itu. Sebagai klan naga, dia bercampur dengan lembah Pilbrahma. Bahkan tidak memikirkannya, dia pasti telah mengkhianati klan naga. Ada klan naga hitam di hadapannya, dan sekarang ada klan Ying Long. Long Chen tidak bisa membantu, tetapi diam-diam marah. Kapan klan naga yang sombong menjadi begitu pengecut dan menyerah pada lembah Pilbrahma? Ini sangat memalukan bagi klan naga. Dan Long Chen memandang pria kuat itu, dan pria kuat itu juga menatap Long Chen dengan wajah terkejut, karena dia merasakan darah naga suci yang sangat murni dari Long Chen, dia tidak dapat mempercayai darahnya sendiri. Mata Darah kaisar naga klan, ras manusia memiliki darah kaisar naga klan. Katakan padaku, dari mana asal darah nagamu? Pria itu tiba-tiba berdiri, menatap Long Chen dan berteriak dengan tajam. Namun, saat dia membuka mulutnya, wajah lelaki tua dari lembah Pilbrahma itu menjadi gelap dan menatapnya dengan dingin. Orang kuat dari klan Ying Long tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak boleh menyelah kata-kata orang tua itu saat ini. Ye Lingkong, apakah kamu bodoh? Apakah Anda akan menantang kami semua? Pria tua itu berteriak tajam dengan wajah muram. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Lingkong tercengang, dan mau tidak mau memegang pedang panjang di tangannya. Dia tidak ramah dan memiliki wajah yang buruk, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan marah. Begitu dia melihat tindakan Ye Lingkong, Long Chen, yang tidak menganggap itu masalah besar, langsung melompat ke atas kepala Kijiao Tian Kue, dan berteriak dengan merendahkan. Itu benar, kami ingin menantang kalian semua. Hari ini, kami, Feng Shen Hei Ge, menyatakan perang terhadapmu. Ayo bunuh dia hari ini dan biarkan darahnya mengalir ke sungai. Begitu Long Chen mengatakan ini, wajah semua ahli yang hadir berubah drastis. Bab 5388, Ye Lingfeng Ayo, jangan bip-bip, jika kamu laki-laki, jangan meludah, lihat kebenaran di bawah tanganmu. Long Chen berdiri di atas kepala burung menelan unikon, berteriak dengan arogan. Long Chen sudah menemukan jawabannya. Jika lawan benar-benar memulai perang, Long Chen akan membiarkan Qijiao Tian Tian Kue pergi dengan Hidden Dragon Legion secepat mungkin. Hanya Ye Lingkong, Long Chen, dan Tang Waner yang tersisa. Legion naga tersembunyi berada dalam periode peningkatan pesat dan belum cocok untuk perang yang begitu kuat. Ye Lingkong menangani sendiri semua pembangkit tenaga tingkat dewa, sementara Long Chen dan Tang Waner bertanggung jawab atas semua murid. Perbedaan jumlah musuh dan kami dalam pertempuran ini terlalu besar, dan Long Chen tidak yakin, jadi pasukan naga yang tersembunyi harus pergi dulu. Meskipun Ye Lingkong sangat kuat, menghadapi begitu banyak orang kuat, dia pasti akan dirugikan. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa hati Ye Lingkong tidak cukup kejam, jadi dia mungkin tidak berani membunuhnya. Di antara murid-murid dari generasi yang sama, pria berambut merah dari Brahma Pilfali dan pria kuat dari klan Yinglong sama-sama memberikan tekanan besar pada Long Chen. Yang terpenting, masih banyak kengerian lainnya. Long Chen sudah membuat rencana, jika dia tidak bisa menang, dia akan pergi. Pokoknya, tanpa Hidden Dragon Legion, mereka bertiga tidak perlu khawatir. Mereka bisa bertarung dengan bebas. Itu sebabnya Long Chen penuh percaya diri dan tidak takut berperang. Bahkan karena kekuatannya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, Long Chen selalu ingin mencoba kekuatannya saat ini dan seberapa jauh dia telah meningkat. Tantangan Long Chen mengubah ekspresi hadiah yang kuat. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Shen Hei Gei, yang selalu lemah, tiba-tiba menjadi tangguh, seolah-olah dia akan melawan mereka dengan putus asa. Dari mana asalmu? Tutup mulutmu. Teriak lelaki tua Pil Fali dengan marah, dia mengira Long Chen hanyalah murid biasa dari Feng Shen Hei Gei. Kau bajingan yang keluar dari sungai mana? Suruh Long Sanya tutup mulut, siapa kamu? Tidak menerimanya. Keluar saja dan bertarung, ayo, biarkan darah menodai tanah ini menjadi merah. Long Chen dengan angkuh dia berteriak keras, tampak seperti orang gila pertempuran, segila yang dia inginkan. Anda. Orang tua itu sangat marah. Dia memandang Ye Lingkong dengan wajah muram dan berkata, Ye Lingkong, apa maksudmu? Yang dia maksud adalah arti dari Feng Shen Hei Gei. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padanya. Aku akan menuruti perintahnya, kata Ye Lingkong datar. Dia hanya menjadi penjaga toko tanpa tangan, karena sebelum pergi, Feng Xin Yu memberitahunya bahwa jika dia merasa lelah, dia bisa membuang bebannya. Pada saat itu, Ye Lingkong bingung dengan kalimat ini, dan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan oleh Feng Xin Yu. Kemudian di jalan, perilaku berani Long Chen dan kepercayaan diri di matanya semuanya menunjukkan gayanya yang unik. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Feng Xin Yu, dan kemudian mencoba membiarkan Long Chen memikul beban ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan memikul beban ini tanpa tekanan sedikitpun, dan tetap menempuh jalannya sendiri, yang tidak disengaja bertindak sembarangan bukan karena Anda terlalu mudah untuk melakukan apapun, tetapi karena Anda sangat percaya diri di dalam hati, Anda dapat mengangkat beban seperti cahaya. Jadi sekarang dia tidak peduli tentang apapun, dan semuanya diserahkan kepada Long Chen untuk memutuskan. Selama Long Chen mengatakan untuk memulai perang, dia akan memulai perang. Kamu. Kamu pavilion Feng Xin Hai sangat berani, apakah kamu mencoba melawan lembah dewa Brahma dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia Tianyuan dengan kekuatanmu sendiri? Teriak lelaki Tuapil Fali dengan marah. Ya, ini keberanian yang sangat besar, ada apa? Tidak menerimanya. Lalu ayolah, apa gunanya bertengkar dengan wajah merah? Mengapa tidak semua orang duduk dengan tenang dan saling memotong beberapa kali? Long Chen merentangkan tangannya, berkata tanpa daya. Duduk dengan tenang dan saling memotong beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup ini orang kuat yang hadir mendengar kata-kata seperti itu, dan lelaki tua dari Pil Fali sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Melihat Ye Lingkong tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menantikan Long Chen, lelaki tua dari Pil Fali dan lelaki kuat lainnya tampaknya merasa bahwa identitas Long Chen tidak biasa. Sangat tidak mungkin untuk berperang dalam skala penuh, karena mereka semua adalah PNS di angkatan masing-masing, setara dengan PNS, dan nilai pasukan mereka tidak kuat. Mereka terutama bertanggung jawab untuk mengajar, berkomunikasi, bernegosiasi, dan hiburan lainnya. Tapi Ye Lingkong berbeda, dia adalah petarung sejati, meskipun jumlahnya banyak, dia mungkin bukan lawan Ye Lingkong, yang terpenting adalah, jika pertempuran dimulai, murid-murid Feng Shen Hai Ghe akan dibantai, dan Ye Lingkong akan marah dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar semua murid mereka akan terbunuh. Jika Ye Lingkong menjadi gila, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali, maka begitu perang dimulai, itu berarti bahwa mereka akan menukar nyawa semua murid Feng Shen Hai Ghe dengan nyawa murid Feng Shen Hai Ghe, mereka tidak bisa. Tidak menanggung kerugian seperti itu. Orang tua dari Pil Vali memandang Long Chen, dan berkata dengan dingin, apa maksudmu, pavilion Feng Shen Hai ingin memonopoli medan perang Feng Yu? Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya, menyinggung kemarahan publik tidak akan berakhir dengan baik? Aku pergi, memang benar bahwa seorang pahlawan tidak bertanya dari mana asalnya, dan seorang huligan tidak melihat usianya. Bagaimana Anda mengatakan kata-kata tak tahu malus seperti itu? Medan perang Feng Yu awalnya dimiliki oleh pavilion Feng Shen Hai, dan Anda lah yang secara paksa menginginkan bagiannya. Sekarang setelah Anda merasakan manisnya, Anda ingin mengusir pavilion Feng Shen Hai. Anjing itu sudah lama menjaga pintu, jadi dia pikir rumah itu milikmu. Sungguh lelucon besar, saya mengumumkan kepada Anda sekarang bahwa venue Battlefield akan eksklusif untuk Feng Shen Hai Ghe kami gelombang jika Anda ingin masuk, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Feng Shen Hai Ghe, jika tidak. Hehe, bagaimana Anda memperlakukannya sebelum milik kami? Kami memperlakukan milik Anda dengan cara yang sama. Petik 2. Long Chen selesai berbicara, menatap murid-murid muda itu, dan berteriak keras, jangan salahkan saya, Tuan Ketiga Long, karena menolak mengajar. Mengambil kembali. Jika Anda masuk dengan paksa, Anda memprovokasi otoritas pavilion Feng Shen Hai, menginjak-injak martabat pavilion Feng Shen Hai, dan Anda akan menanggung akibatnya. Petik 2. Hahaha, Feng dah tidak takut menjulurkan lidahnya, beraninya warisan Sinto yang menurun berani mengucapkan kata-kata liar. Otoritas dan martabat apa yang Anda miliki di pavilion Feng Shen Hai? Jangan tertawa sampai mati, kamu berdoa dulu, jangan sentuh aku, Ye Lin Feng, di medan perang Feng Yu, kalau tidak aku akan membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Pria berambut merah itu memiliki wajah muram. Aku akan berdoa, berdoa agar dia bertemu denganku, dan aku akan menggunakan segala macam siksaan untuk membuatnya mengetahui asal usul darah naga di tubuhnya. Pria kuat dari klan Ying Long di kejauhan menunjukkan senyum kejam di wajahnya. Kamu sebaiknya bertemu denganku, aku akan memberimu waktu yang baik, aku sangat baik, aku tidak akan sekejam mereka. Seorang pria dengan udara hitam di sekujur tubuhnya berkata dengan dingin, orang ini adalah ras iblis yang kuat. Jika kamu bertemu denganku, jika kamu bersedia berlutut dan memohon belas kasihan, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberikan hidupmu. Hahaha. Peringatan Long Chen menarik ejekan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Long Chen tersenyum. Dia tahu ini akan menjadi hasilnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Long Chen memandang lelaki tua dari Pilfali dan berkata, Orang tua, izinkan saya bertanya, apakah Anda kenal seorang pria bernama Can Kong dengan rambut perak? Ketika mendengar kata-kata, berambut perak dan kosong, lelaki tua itu terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bab 5389, Kematian Dini dan Kelahiran Kembali Dini. Long Chen kaget saat melihat wajah lelaki tua itu. Dia baru saja mengujinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar mengenal Ken Kong yang berambut perak. Dengan kata lain, sisa Kong yang berambut perak mungkin telah datang ke dunia Tianyuan. Menurut Tian Kun Ding, saat itu, dia terluka parah oleh Long Chen berpakaian putih, dan dia harus mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Selanjutnya, dari jalur yang ditempuh Long Chen, dia dapat menghitung bahwa Long Chen sedang menuju dunia Tianyuan. Long Chen merasa bahwa dia harus mencari jejaknya sambil memulihkan diri dari lukanya. Jadi, Long Chen merasa bahwa ruang sisa berambut perak seharusnya ada di dunia Tianyuan, karena dia kehilangan cermin ajaib, dia hanya bisa mencari Long Chen melalui orang-orang di Lembah Pilbrahma. Hanya saja yang mengejutkan Long Chen adalah orang ini tahu bahwa rambut peraknya kosong, tetapi dia tidak dapat mengenali dirinya sendiri, yang agak membingungkan. Siapa kamu? Pria tua itu membentak. Nama belakang saya Long, dan nama saya Chen. Teman-temanku di jalan suka memanggilku Tuan Ketiga Long. Long Chen sedikit tersenyum, menatap pria tua itu. Ketika Long Chen melaporkan namanya, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Melihat ekspresinya, Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa dia hanya tahu namanya, bukan penampilannya. Diperkirakan pria berambut perak dan berambut kosong itu menderita kerugian besar di tangan Long Chen, dan dia tidak punya wajah untuk mempublikasikannya. Dia hanya menyebut nama Long Chen, seolah mencari seseorang secara acak, bukan balas dendam. Pada saat yang sama, Long Chen juga memperkirakan cederanya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan dirinya sendiri, jadi dia hanya menyebutkan nama secara acak. Tetapi karena identitas khusus dari Chan Kong yang berambut perak, dia dapat mengatakan apapun yang dia inginkan, tetapi orang lain tidak berani mendengarkannya dengan santai. Setiap pembangkit tenaga inti dengan kuat mengingat nama Long Chen di dalam hatinya. Karena Chan Kong berambut perak tidak banyak bicara, mereka tidak berani bertanya lebih banyak, tetapi mereka selalu merasa bahwa Long Chen yang dicari oleh Chan Kong berambut perak pasti orang besar, setidaknya setengah langkah Kaisar Dewa. Keberadaan tingkat. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Long Chen ternyata adalah murid dari alam suci bumi. Jika Long Chen tidak menyebutkan nama Chan Kong berambut yin terlebih dahulu, dia tidak akan mempercayainya. Anak muda. Meskipun lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, dari ekspresinya, Long Chen sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Melihat ekspresi lelaki tua itu, Ye Lin Feng terkejut. Dia belum pernah mendengar nama Chan Kong berambut perak, tetapi jauh di lubuk hatinya dia merasakan asal-usul Long Chen yang benar-benar luar biasa. Ketika dia mengetahui identitas Long Chen, lelaki tua itu menekan keterkejutan di hatinya, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Apakah Anda ingin melawan kami dengan keras hari ini? Ya, aku ingin berjuang keras denganmu. Jika Anda tidak bertarung di sini, Anda akan bertarung di dalam. Bagaimanapun, jika Anda mati lebih awal atau mati terlambat, Anda akan mati. Bukankah lebih baik mati lebih awal dan bereinkarnasi lebih awal? Kata Long Chen. Anda. Orang tua itu sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam. Itu benar, jika kamu ingin mati lebih awal, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi sekarang. Ye Lin Feng berdiri, dan pada saat yang sama, orang kuat lainnya juga memegang senjata mereka. Jelas, mereka sudah muat dengan serangan Long Chen. Arogan. Pelan, pelan. Orang tua dari Lembah Pil Brahma menghentikan Ye Lin Feng dengan lambayan tangannya, dan dia berkata kepada Ye Lin Feng melalui transmisi suara, orang ini tidak dapat dibunuh, jadi kita perlu menemukan cara untuk menangkapnya hidup-hidup. Orang tua dari Lembah Pil Brahma berbicara kepada Ye Lin Feng dan berkata dengan dingin kepada Long Chen, Medan Perang Feng Yu bukan milik keluarga Feng Shen Hai Ge Anda. Ada juga tulang ras manusia lainnya di Medan Perang, dan ras lain juga berkontribusi, itu milik semua penduduk asli di seluruh surga Kaisar. Tarik ke bawah, apa yang kamu bicarakan? Nenek moyangmu tidak pernah lahir dalam pertempuran di Medan Perang Medan Angin. Ketika bibir atas Anda menyentuh bibir bawah Anda, Anda mengatakan bahwa Winfield Battlefield milik semua orang. Buku-buku sejarah kuno Feng Shen Hai Ge tidak benar seperti Anda baru saja membuka sungai. Bagaimana Anda datang dengan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Petik 2. Melihat lelaki tua itu masih berdali, Long Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, kamu tutup mulutmu yang bau, jika kamu mengatakannya seperti ini. Aku juga mengatakan bahwa Lembah Pil Brahma adalah milikku, patung Brahma di sana juga tanda urin saya di atasnya, bisakah saya juga datang ke Lembah Pil Brahma untuk mendapatkan bagian. Berani, berani menghujat. Ketika Long Chen mengatakan ini, dia langsung membuat marah semua ahli di Lembah Pil Brahma. Mereka mengertakan gigi satu persatu, ingin menggigit Long Chen sampai mati. Otong, jangan menggonggong seperti anjing, datanglah jika kamu punya nyali. Long Chen berkata dengan jijik. Melihat sekelompok orang ini, Long Chen menjadi sedikit tidak sabar dan kecewa, karena dari mata lelaki tua itu, Long Chen dapat melihat bahwa pertempuran ini tidak dapat dilawan. Mereka sama sekali tidak berani melawan Ye Lingkong. Semuanya sebelumnya adalah gertakan untuk menakut-nakuti Ye Lingkong dengan sengaja. Jika hanya Ye Lingkong sendiri, akan sulit untuk menghadapi situasi ini. Namun, yang mereka temui adalah Long Chen. Long Chen belum pernah melihat adegan apapun dalam hidupnya. Sekilas, Long Chen bisa melihat melalui trik-trik kecil ini. Mereka tidak ingin bertarung di sini, mereka khawatir setelah legion naga tersembunyi terbunuh, Ye Lingkong akan menjadi gila dan membantai murid-murid mereka, jadi semua murid harus mati di sini. Mengapa repot-repot? Anjing yang baik jangan menghalangi gelombang keluar. Melihat wajah lelaki tua itu penuh amarah dan matanya berputar-putar, Long Chen tahu bahwa orang ini tidak bisa menahan kentut yang baik, dan dia tidak repot-repot membuang waktu dengan mereka, jadi dia hanya mengendarai burung menelan unikon. Maju! Ji! Ki Jiao Swallowing Sky Sparrow menjerit panjang, mengguncang ladang di sekitarnya. Tampaknya dipengaruhi oleh aura liar dan mendominasi Long Chen. Ki Jiao Swallowing Sparrow membawa kerumunan lurus ke depan, langsung menuju kerumunan untuk dihancurkan. Jangan menyerah! Seperti yang diharapkan Long Chen, mereka tidak berani berjuang keras di sini, dan mereka tidak tahan menanggung kerugian. Ki Jiao Tian Shen meledak lagi, seolah memamerkan kekuatannya, dan sepertinya mengejek semua orang dengan kejam. Burung menelan langit bertanduk unikon melesat pergi di bawah tatapan banyak orang. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi seperti ini? Aku sangat tidak mau. Ye Lin Feng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatuk. Tidak masalah, setelah memasuki medan perang medan angin, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan melakukan apapun yang kamu mau. Tapi satu-satunya hal adalah Long Chen tidak bisa membunuhnya, dia harus tetap hidup. Orang tua dari Lembah Pilbrahma berkata dengan dingin. Sebenarnya dia akan diledakkan, tapi dia tidak berani membunuh orang yang disebutkan oleh Pak Chan Kong. Kamu tidak harus membunuhnya, tapi tidak apa-apa jika aku menginginkan setengah hidupnya. Kata Ye Lin Feng dengan ekspresi muram. Kalau begitu terserah padamu, orang tua dari Lembah Pilbrahma berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia memiliki kartu giyok ekstra di tangannya, dan meneteskan setetes darah ke dalamnya. Ini adalah kartu giyok komunikasi. Berita kemunculan Long Chen di sini telah diteruskan. Pergi, ikuti mereka, jangan biarkan mereka lari. Dengan persetujuan, Ye Lin Feng melambaikan tangannya, dan memimpin para ahli dari Lembah Pilbrahma, dan terbang langsung ke arah di mana Long Chen dan yang lainnya pergi. Bab 5390, Kuil Valkyrie. Benar-benar pengecut, jumlah mereka sangat banyak, mereka tidak berani melakukan apapun. Xiao Yue sudah tidak sabar, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini, dan dia merasa sangat tidak bahagia. Xiao Yue tampaknya adalah wanita yang pendiam, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang pemarah, dan dia sangat cemas. Aku tidak menyangka macan kertas ini hanya menggertak. Ye Ling Kong mengikutinya. Meskipun dia tahu bahwa kelompok orang ini menggertak dan takut akan hal-hal sulit, dan mereka tidak memiliki banyak usaha, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan tidak memiliki keberanian untuk memberi isyarat. Ye Ling Kong tidak pandai berbicara. Dia telah tercekik saat berhadapan dengan mereka berkali-kali, tapi hari ini Long Chen memberinya pelajaran. Datang. Memikirkannya selama bertahun-tahun, saya telah menjadi sangat kuat, dan saya sangat marah oleh mereka, saya cukup sedih untuk memikirkannya. Mereka semua rubah tua, mereka pemalu dan memiliki banyak kekhawatiran. Tanpa kepastian mutlak, mereka tidak akan bergerak. Jangan katakan saya baru saja memarahi mereka, bahkan jika saya menamparkan mereka dua kali, mereka harus menanggungnya. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka pengecut, mereka hanya tidak ingin bertarung di sini, dan pertempuran sesungguhnya akan dimulai saat mereka memasuki medan perang medan angin. Petik 2 Long Chen memandangi prajurit naga yang tersembunyi, dan berkata dengan wajah serius, saudari, ini adalah pertempuran pertama kita dari pavilion Feng Shenhai, dan ini juga merupakan pertempuran untuk mendapatkan kembali martabat kita di pavilion Feng Shenhai. Di masa lalu, ketika para murid Feng Shenhai memasuki medan perang Feng Yu, mereka menjadi sasaran perburuan dan penghinaan sembrono mereka. Tak terhitung orang dimakamkan di sini selamanya, dan mati dengan penghinaan tanpa akhir. Seperti yang baru saja Anda lihat, mata mereka penuh dengan tirani dan darah dingin. Saya sudah memperingatkan mereka, tetapi peringatan saya ditanggapi dengan ejekan tanpa ampun. Jadi, mereka sudah menjadi musuh kita yang sebenarnya. Izinkan saya memberitahu Anda sekali lagi, di medan perang, selama Anda mengangkat pisau tukang daging ke arah Anda, Anda tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Jangan berpikir bahwa jika mereka meletakkan pisau daging, mereka akan mengubah cara mereka menjadi baru. Mereka meletakkan pisau daging mereka, bukan karena hati nurani mereka, apalagi pencerahan mereka, tetapi karena mereka harus mengalah karena ketakutan. Sama seperti di medan perang peringkat saat itu, ketika mereka berlutut dan memohon belas kasihan, Anda membiarkan mereka pergi, dan ketika mereka aman, Anda akan menggigit Anda kembali. Ingat, ini bukan pavilion Feng Shenhai. Musuh yang Anda hadapi adalah pembunuh berlumuran darah. Mereka bukanlah putra dan dewi yang dibesarkan di rumah kaca. Takdir, mengolok-olok hidup temanmu. Petik 2. Saudara Longchen, jangan khawatir, kali ini, kami tidak akan melakukannya lagi. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri kita sendiri. Kami memahami kebenaran ini. Kami tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. A asteris 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 pelayan itu berdiri dan berkata dengan keras. Dia sangat berbakat dan kuat, tetapi karena kepribadiannya yang terlalu konservatif dan lemah, dia membuat kesalahan beberapa kali. Sekarang, setelah pelajaran berdarah dan kejam, dia benar-benar berubah. Longchen berkata, ingat slogan kami, jangan menghunus pedangmu dengan mudah. Petik 2. Begitu kamu menghunus pedangmu, kamu tidak akan kembali kecuali kamu meminum darah. Semua orang berteriak serempak, membunuh. Ini adalah gagasan yang ditanamkan secara paksa oleh Longchen pada mereka. Wanita berbeda dengan pria, mereka terlalu emosional. Perubahan emosi dan pikiran sangat parah di medan perang, sementara pria pada umumnya konstan, itulah sebabnya, di di medan perang semua alam, semua pria bergegas untuk membunuh. Karena begitu pertempuran dimulai, manusia hanya memiliki satu keyakinan, yaitu membunuh musuh. Keyakinan ini sangat kokoh dan tidak akan tergoyahkan, apalagi pikiran yang kacau balau. Tetapi wanita dirugikan dalam hal ini, jadi Longchen membuat slogan untuk mereka, yang secara halus memengaruhi keyakinan mereka. Longchen ingin mereka tahu bahwa mereka bisa ramah dan murah hati di waktu normal, dan tidak mudah menyentuh pedang panjang di tangan mereka. Tapi begitu mereka menghunus pedang, pada saat itu, mereka tidak memiliki emosi. Saat itu, mereka adalah dewa pembunuh, dan satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh semua musuh di depan mereka. Ini semacam cuci otak, tapi Longchen tidak bisa menahannya. Hanya dengan cara ini para prajurit naga yang tersembunyi dapat membentuk kematian yang kuat secepat mungkin, alih-alih mengorbankan pasangan mereka secara membabi buta dan memahami melalui rasa sakit. Legion darah naga menyadari hal ini setelah melalui rasa sakit yang tak ada habisnya. Melihat beberapa kata Longchen, niat membunuh dari legion naga tersembunyi dinaikkan menjadi ekstrim, dan bahkan Ye Lingkong tergerak oleh aura pembunuh yang ganas. Berdengung Saat semua orang berlari ke depan, tiba-tiba ada fluktuasi spasial di depan mereka, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalangi jalan Kijiao Tian Tian Kue, dan mereka harus berhenti. Longchen, kamu harus berhati-hati, bahwa Ye Linfeng adalah orang yang sangat kuat dari kuil dewa bela diri, monster yang disegel di zaman kuno, orang ini bahkan lebih kuat dari kaisar dewa setengah langkah setengah matang itu. Ye Lingkong hanya bisa mengirim semua orang ke sini, katanya pada Longchen. Kuil berjalan, Longchen tertegun. Ada empat kuil utama dalam silsilah Brahma, yaitu Aula Jiwyu, Aula Pembunuh Darah, Aula Pil Suci, dan Aula Dewa Beladiri. Sembilan Serenity Hall, Blood Slatter Hall, Sacred Pill Hall, dan Longchen semuanya berpotongan, terutama En Puda, Master Blood Slatter Hall, Longchen menderita darinya beberapa kali, dan kesannya sangat dalam. Adapun Liao Bencang, penguasa Balai Jiwyu, dan En Puda, penguasa Balai Pembunuhan Darah, keduanya tewas. Longchen dari Secret Pill Hall tidak memiliki banyak kontak dengan mereka. Dia hanya tahu bahwa mereka berspesialisasi dalam alkimia, dan mereka bukan ancaman besar bagi Longchen. Jadi kami belum banyak berhubungan. Longchen belum pernah mendengar tentang kuil Valkyrie, dan tidak pernah melakukan kontak dengannya. Sekarang dia mendengar bahwa Ye Lin Feng berasal dari kuil Valkyrie, tampaknya kuil Valkyrie ini tidak sederhana. Anggota kuat lain dari klan Yinglong juga sangat kuat gelombang setelah klan Yinglong jatuh ke lembah Pil Brahma. Dengan bantuan Pil mereka, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Pada saat yang sama, ada juga semua orang kuat dari Ras Iblis dan Ras Yao, semuanya adalah monster yang disegel di zaman kuno, dan tidak ada yang sederhana. Kata Ye Ling Kong. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan Longchen dan Tang Waner. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dan mereka bisa melarikan diri jika tidak bisa mengalahkan mereka. Dia takut tentara naga tersembunyi akan terjebak. Rasanya seperti dicubit oleh seseorang. Longchen sedikit tersenyum, jangan khawatir, ini semua adalah adegan kecil, tidak peduli seberapa besar adegan itu, saya bisa mengatasinya, tunggu saja kabar baik kami. Tentunya setelah kita keluar, mungkin masih ada pertarungan sengit. Jika Anda ingin pulang lebih awal dan membunuh semua orang tua itu terlebih dahulu, menurut saya rencana ini juga layak. Petik 2. Ini. Ye Ling Kong terkejut. Namun, Longchen tidak menunggu dia menjawab, dia telah memimpin semua orang dan berjalan lurus ke depan, dan segera sosoknya ditelan oleh ruang yang terdistorsi dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke depan, dan mereka hanya melihat sosok Longchen dan yang lainnya menghilang, dan segera bergegas ke depan. Kamu hanya menunggu untuk mengumpulkan mayat mereka? Tidak, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat, mereka semua akan dihancurkan. Hahaha, Liao King Yu tertawa angkuh. Sekarang semua murid telah memasuki medan perang Feng Yu, dan semua lelaki tua tetap tinggal, menatap Ye Ling Kong dengan wajah muram. Ye Ling Kong menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh berdoa dan memberkati murid-muridmu sehingga aku tidak bisa mengejar Longchen. Melihat hilangnya Longchen, Ye Ling Kong bergumam, karena orang ini bukan hanya pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, tetapi juga seorang komandan super. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!